Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi resep iti jualan yaitu siome ayam Bisa juga untuk iti jualan frozen food loh Jika ingin tahu bagaimana resepnya, simak videonya sampai akhir ya Langkah pertama, serut atau pasrah 1 wortel Kemudian blender 50 gram kulit ayam dan 2 siung bawang putih Setelah halus, masukkan 300 gram daging ayam, 1 putih telur, dan es batu secukupnya Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan daging ayam yang sudah dihaluskan Tambahkan setengah parutan wortel Tambahkan juga 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam Kemudian tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, dan setengah sendok makan kecap asin Terakhir, masukkan 9 sendok makan tepung tapioca Aduk sampai semua bahan tercampur merata Jangan lupa koleksi rasa dulu ya Kemudian, ambil kulit siomai, masukkan 1 sendok makan adonan, lalu rapatkan dan bentuk wiru sampai adonan setengah tertutup Sambil ditekan dan dipadatkan seperti ini ya Lalu tambahkan parutan wortel di atasnya, lakukan sampai adonan habis Terima kasih telah menonton! Kemudian, kukus siomai selama 25-30 menit sampai siomai matang Sambil menunggu siomai dikukus, kita buat saus socolan dulu yuk Haluskan 2 siung bawang putih, 5 cabai rawit, dan 3 cabai keriting Kemudian, panaskan sedikit minyak, tumis bumbu sampai harum Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh garam Tambahkan juga 3 sendok makan saus sambal Masukkan 100 ml air, tunggu sampai air mendidih dan bumbu meresap Terakhir, tambahkan larutan tepung maizena, aduk sampai mengental Untuk penyajian saus socolannya, siapkan wadah sambal, masukkan saus socolan secukupnya Kemudian, siapkan mica plastik, masukkan 4 atau 5 siomai ayam Untuk 1 resep di atas, menghasilkan 3 mica plastik Untuk rincian resep dan estimasi harga, sudah aku jelaskan di kolom deskripsi ya Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini menginspirasi jualan kalian Terima kasih telah menonton, semoga video ini menginspirasi jualan kalian